Pada waktu itu, orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Ahis kepada Daud, Ketahuilah baik-baik, bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Ahis, Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Ahis berkata kepada Daud, Sebab itu, aku mengangkatkan kau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh beramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akanku sebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh Pramal. Mengapa engkau memasang jera terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, Siapakah yang harus ku panggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, Panggilah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, Berteriaklah ia dengan suara nyari. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, Janganlah takut, Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu. Bagaimana rupanya? Jawabnya, Ada seorang tua muncul, Maksud bukan juga. Maka tahulah Saul, Bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah, Dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, Mengapa engkau mengganggu aku, Dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, Dan Allah telah untur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, Baik dengan perantaran nabi, Maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, Supaya engkau memberitahukan kepada aku, Apa yang harusku berbuah? Lalu berbicaralah Samuel, Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu, Dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu, Seperti yang difirmankannya, Dengan perantaranku. Yakni Tuhan telah mengoyakkan, Kerajaan dari tanganmu, Dan telah memberikannya kepada orang lain, Kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Dan tidak melaksanakan murkanya, Yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu, Pada hari ini, Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau, Akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistik, Dan besok engkau serta anak-anakmu, Sudah ada bersama-sama dengan Daud. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistik, Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, Sebab ia sangat ketakutan, Oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, Karena sehari semalam itu, Ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat, Bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, Lihat, Budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu, Aku telah mempertaruhkan nyawaku, Dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, Kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini, Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah, Supaya ada kekuatanmu, Apabila engkau berjalan pula. Tetapi Saul menolak dan berkata, Aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, Maka didengarkanyalah permintaan mereka, Lalu bangkitlah ia dari tanah, Dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seokor anak lembut tambun di rumahnya, Maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, Diremasnya, Dan dibakarnya, Menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkanyalah semuanya itu, Kedepan Saul dan kedepan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka, Dan pergi pada malam itu juga. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.